Militan Hezbollah semakin intens menyerang Israel pasca tewasnya pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Pada Sabtu, 2 November 2024, sejumlah pangkalan militer milik Zionis menjadi target serangan. Dikutip dari Al-Arabia, Hezbollah menembakkan sejumlah roket ke pinggiran kota Tel Aviv pada pukul 2 lebih 30 menit dini hari waktu setempat. Roket tersebut menargetkan pangkalan Glilot yang menjadi markas intelijen militer 8200. IDF mengonfirmasi adanya serangan dari Lebanon dan langsung mengaktifkan sirine peringatan. Namun, pihaknya tidak mengungkap dampak serangan tersebut maupun keberhasilan selama intersepsi. Masih di hari yang sama, Hezbollah kembali menyerang Israel tepatnya di selatan Tel Aviv. Serangan kali ini menggunakan drone dengan target pangkalan udara Palmajim. Namun belum ada komentar dari militer Israel terkait serangan tersebut. Meski sudah masuk ke wilayah tengah Israel, Hezbollah juga masih terus meluncurkan serangan di perbatasan. Pada Sabtu pagi, salvo roket ditembakkan ke kota Safed dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Serangan itu diluncurkan sebagai balasan atas kekejaman Israel di Gaza dan Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!